Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan ceria Tentunya harus tetap semangat ya Nah di video kali ini Miss Emma akan mengajak kalian untuk membaca teks bacaan Teks bacaan apa yang akan kita baca? Yaitu pentingnya mencuci tangan Oke ikuti terus video ini sampai selesai ya Pentingnya mencuci tangan Cuci tangan merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah untuk mencegah penyebaran penyakit Tindakan ini mungkin bagi sebagian orang merupakan suatu pekerjaan yang sepilih Sehingga kita sering mengabaikannya Akan tetapi ketahuilah bahwa penyakit yang berbahaya dapat dicegah melalui kegiatan cuci tangan Tangan mengandung banyak kuman Kuman tersebut dapat masuk melalui makanan dan minuman yang menempel di tangan kita Kuman dapat menyebabkan berbagai penyakit Tangan tidak selalu dalam kondisi bersih karena sering menyentuh banyak benda Bermain atau melakukan kegiatan lainnya Setelah melakukan berbagai macam kegiatan Banyak kuman yang berkumpul di tangan kita Ada berbagai macam penyakit yang bisa ditimbulkan oleh kuman yang menempel di tangan Antara lain influenza, covid-19, flu burung, penyakit kulit, diare, dan lain-lain Mulailah menjaga kebersihan dengan mencuci tangan Mencuci tangan sebaiknya dilakukan sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah bermain di luar, setelah batu atau bersin, setelah menyentuh barang-barang, sebelum dan setelah mengubati luka, dan setelah membersihkan atau membuang sampah Dengan demikian tubuh kita dapat terhindar dari penyakit Baik anak-anak ada 3 woksit dari teks bacaan pentingnya mencuci tangan Yang pertama anak-anak menjawab pertanyaan dari teks bacaan ini Ada 3 pertanyaan Yang pertama sebutkan berbagai macam penyakit yang bisa ditimbulkan oleh kuman yang menempel di tangan Jawabannya ada di sini tinggal kalian tuangkan ke sini Tanyaan kedua mengapa kita harus mencuci tangan Ayo mengapa cari jawabannya di teks kalian tuliskan di sini Dan yang ketiga kapan sebaiknya kita mencuci tangan Tulis jawabannya di sini dengan teliti dan tulisan yang rapi ya Lalu woksit yang kedua adalah pencarian kata Di sini ada huruf macam-macam nih Anak-anak cari kata-kata Temukan kata-kata yang ada di bawah kotak Ada penyakit, kuman, covid, sepele dan lain-lain Anak-anak kalau sudah nemuin katanya Kalian bisa kasih garis dengan spidol warna-warni atau crayon Atau bisa dikasih bentuk kotak Atau bisa dengan stabilo juga Woksit yang ketiga Temukan kata Jadi di sini ada pengertian dari kata-kata sulit Lalu kalian tulis kata itu yang artinya sudah ada di sini Kalian temukan Jawabannya sudah ada di atas Sudah jelas semuanya ya Dan jangan lupa Tiga woksit tadi itu Dikumpulkan saat pengambilan lesson kit berikutnya Baik anak-anak Setelah kalian membaca nyaring Teks bacaan pentingnya mencuci tangan Anak-anak kerjakan soal Dan di teks bacaan itu Ada tiga soal yang harus kalian kerjakan Dan carilah jawabannya dari teks ya Semuanya sudah ada di teks Tinggal kalian temukan Lalu ada tiga woksit Woksit yang pertama tadi Untuk menjawab pertanyaan Dan woksit yang kedua adalah pencarian kata Di situ di pencarian kata Anak-anak akan menemukan kata-kata Yang sudah bisa matentukan di bawah Di dalam kotak Lalu yang ketiga adalah temukan kata Dimana di situ ada kata-kata sulit Dari teks bacaan Dan kalian temukan Kata sulit itu dan artinya Nah anak-anak jangan lupa Tiga woksit ini Kalian kerjakan dengan baik Dengan teliti Lalu dikumpulkannya besok Saat pengambilan lesson kit berikutnya Oke sayang Nah tetaplah menjadi anak yang semangat Dan rajin belajar Misema ahili Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya